Tepat hari ini 15 Juli 2023, Fahmi Huseini dan Anggi Anggrayni seharusnya menggelar acara ngunduh mantu di kediaman sang pria. Namun rencana tersebut batal, pasalnya Fahmi Huseini memilih mengembalikan Anggi kepada kedua orang tuanya, usai terbukti kabur ke mantan pacarnya. Diketahui Anggi Anggrayni, pengantin wanita yang hilang tanpa jejak sehari setelah menikah pamit COD ayam geprek, akhirnya ditemukan. Namun tak disangka Anggi Anggrayni pergi meninggalkan Fahmi demi menemui mantan kekasihnya Adria Menelase. Diakui Fahmi dalam Youtube Kang Deddy Mulyadi channel baru-baru ini bahwa dirinya sudah mempersiapkan secara matang rencana resepsi pernikahannya dengan Anggi. Tak hanya itu, ia juga sudah menyewa hiburan berupa organ untuk memeriahkan pesta resepsi yang akan digelar di rumah Fahmi di kawasan Kecamatan Cibung Bulan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Namun semua rencana tersebut batal diselenggarakan karena telah membuat Fahmi dan keluarga kecewa. Saat ini Fahmi Huseini hanya berusaha mengikhlaskan sang istri ke mantan pacarnya. Di balik kisah yang dialaminya ini pula, biaya yang telah dikeluarkan Fahmi akhirnya diganti oleh Kang Deddy Mulyadi. Diketahui jika sebelumnya Fahmi Huseini mengalami kerugian karena pernikahannya dengan Anggi yang berujung perpisahan, usai istrinya kabur dengan mantan pacar. Namun kini Ibu Fahmi encih tampak menangis haru, usai dirinya mendapatkan uang ganti rugi atas pernikahan sang putra. Deddy Mulyadi memberikan uang untuk ganti rugi acara pernikahan tersebut, lantas membuat orang tua Fahmi mengungkap rasa syukur. Kisah pilu yang dialami Fahmi ini ternyata membuatnya banjir diundang tampil di layar kaca. Seperti baru-baru ini, Fahmi telah muncul di beberapa program acara televisi, mulai dari pagi-pagi amyar, rumpi no secret, hingga lainnya. Tak hanya tampil di layar kaca, Fahmi juga diundang beberapa podcast artis, yakni Uyakuya dan Deddy Mulyadi. Fahmi tegas menolak rujuk dengan Anggi. Meski masih menyayangi istri, namun Fahmi menegaskan akan menolak jika Anggi mengajaknya untuk rujuk. Tak hanya itu saja, Fahmi juga mengatakan bahwa saat ini belum ingin mencari pengganti Anggi. Hal itu lantaran dirinya belum sepenuhnya sembuh dengan apa yang dialaminya saat ini. Sementara saat disinggung Feniros mengenai rencana ke depan yang akan dilakukan oleh Fahmi, Fahmi mengaku bahwa dirinya saat ini ingin fokus bekerja saja. Sementara Feniros juga menyinggung, hal baik yang membuat Fahmi yakin menikahi Anggi. Menurut Fahmi, sosok Anggi ini dinilainya sopan, baik dan ramah terhadap keluarganya. Terjadinya hal seperti ini, saya agak kecewa, tapi mau gimana lagi mungkin emang ini bukan jodoh saya. Ini bukan yang terbaik buat saya, mungkin ini ujian juga bagi saya untuk menjalani kehidupan yang lebih baik ke depannya.